Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan menyebut bahwa kepemimpinan Presiden Jokowi membuat banyak pengusaha asing ingin berinvestasi di Indonesia. Menurut Luhut, alasan para pengusaha ingin masuk ke Indonesia lantaran mereka tahu ada kepemimpinan Jokowi yang begitu hebat. Bahkan, Presiden Costa Rica Rodrigo Chavez Robles menyebut Indonesia sebagai negara hebat. Pernyataan ini disampaikan Luhut dalam Sambutan Agenda Ibadah Syukur Awal Tahun Baru, Sabtu 7 Januari 2023. Saya mau ke Davos tanggal 16 di sana. Itu list untuk minta ketemu saya aja udah banyak sekali. Sampai saya nggak bisa ngatur lagi, aturnya aja sendirilah gitu. Dan prioritaskan. Kenapa mereka pengen masuk ke Indonesia? Kenapa mereka tahu ada leadership Presiden Jokowi Dodo yang begitu hebat di Indonesia? Yang memberikan ketaulah dana. Tadi saya bertelepon dengan teman saya Presiden Costa Rica, Rodrigo. Dari sana dia bilang, saya mau ketemu kamu nanti di Davos gitu. Karena saya mau apresiasi sama kamu. Bagaimana Indonesia itu hebatnya? Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlila Hadalia meyakini bahwa target realisasi investasi pada 2022 sebesar 1.200 triliun rupiah akan tercapai. Namun, ia tidak menjanjikan realisasi investasi tersebut akan melebihi target seperti pencapaian pada 2021, yaitu Rp901,02 triliun rupiah dari target yang ditetapkan yaitu Rp900 triliun rupiah. Menurut Bahlil, pencapaian target investasi ini menjadi salah satu syarat mendorong pertumbuhan ekonomi tanah air. Hingga 12 Desember 2022 lalu, realisasi investasi disebut telah mencapai 91 persen. Sementara itu, untuk target realisasi investasi pada 2023 meningkat menjadi Rp1.400 triliun rupiah. Terima kasih telah menonton!